Intro Maku linggi, linggi, linggi Dimanongkut, diminggui Berta-berta untuk bagas gereja Lalu manangi, wanhatani Tuhan Lalu manangi, wanhatani Tuhan Lalu manangi, wanhatani Tuhan Matatahu wa manuti Dimanongkut, diminggui Matatahu wa kata huwa kokoko Dungu madadana sekolah minggui Dungu madadana sekolah minggui Dungu madadana sekolah minggui Halo adik-adik semua, selamat hari minggu Selamat hari minggu Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dasyat, yes, yes, yes Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupku Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Yesus besertaku Musik Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun lembah yang dalam Ku melintasi padang rumput hijau terbentang Yesus besertaku Ku terbang, 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 terbang luar angkasa Ku selam, 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 selam dalam samudera Ku dayung, 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 dayung prahu di sungai Yesus besertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di dukaku kau ada Karena engkau Yesus ku Semua adik-adik boleh duduk kembali Sekarang kita akan berdoa Semua lipat tangan Tutup mata Kita bersatu di dalam doa Yesus selalu bersama kami Dan kami mengucap syukur Berterima kasih kepadamu Anugerah yang Tuhan selalu berikan Kepada kami Khususnya buat anak-anak sekolah minggu Hari ini Tuhan Kami memuji engkau dalam ibadah kami Kami menyampaikan doa-doa kami Terlebih kami akan mendengar firman Tuhan Hadirlah Tuhan di dalam hati kami Di dalam rumah kami Biarlah rohol kudusmu memimpin kami Untuk kami boleh senantiasa memuji Tuhan Bahkan melakukan setiap firman Tuhan Di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Di dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Adik-adik sekolah minggu Kita masih memuji Tuhan Kakak undang bangkit berdiri Lagu kita adalah Saya bergirang Musik Saya bergirang Mengapa kau bergirang Saya bergirang Apa sebabnya Saya bergirang Mengapa kau bergirang Karena saya anak Tuhan Sekarang ku selalu bergirang Bernyanyi sambil bertepuk tangan Berani saksi karena cinta Tuhan Siang malam selalu bergirang Semua adik-adik boleh duduk kembali Sekarang saatnya kita mengucapkan Hukum Taurat Tuhan Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan Yaitu dari titah kelima Sama-sama kita mengucapkan Satu, dua, tiga Titah kelima Hormatilah Bapak dan Ibumu Agar engkau berbahagia Dan lanjut umurmu Di bumi yang diberikan Allah kepadamu Semua adik-adik lipat tangan Kita sama-sama berdoa Memohon kekuatan dari Tuhan Kita berdoa Ya Allah Tuhan kami Kuatkanlah kami Untuk dapat melakukan segala perintahmu Amin Adik-adik yang baik Kita masih memuji Tuhan Semua kakak undang bangkit berdiri Lagu kita adalah Ho Si Pangolua Musik Ho Si Pangolua Sa'y topot maawo Sa'y inang manawda Hosian rohaka Rosi Pangolua Sa'y inang manawd Ba'in maawd Anakmu tutu Dohot mu darmi buriyah Iyasongon hafas ma'am Iyasutu Semua adik-adik boleh duduk kembali Sekarang kita akan berdoa Semua lipat tangan Kita berdoa pengampunan dosa Kita sama-sama berdoa Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Amin Semua adik-adik boleh duduk kembali Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari Yaitu dari 1 Timotius 6 ayat 14 Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3 1 Timotius 6 ayat 14 Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya Semua lipat tangan kita berdoa Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah Serta menyimpannya di dalam hatinya Amin Adik-adik yang baik Semua kakak undang bangkit berdiri Kita masih memuji Tuhan Lagu kita adalah Kasih Yesus Abadi Musik Musik Aku anak sekolah minggu Sehat dan kuat Karena Yesus memberi Suka-cuka selalu Sehat kuat Rajin berdoa Rajin berdoa Setiap hari Baca firman Tuhan A. Aku cinta Yesus B. Bahagia selalu C. Cinta pada sesama D. Damai sejak Tadi hati Kasih Yesus Abadi Semua dikadi kelipat tangan Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasuli Kita sama-sama mengucapkannya Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha puasa Kalit langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dari sana akan datang gelak Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kembangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Adik-adik yang baik Kita akan mendengarkan firman Tuhan Karena itu persiapkan Alkitab Persiapkan juga telinga Persiapkan juga hatinya Untuk mendengarkan firman Tuhan Semoga keundang bangkit berdiri Lagu kita adalah Odak danak somba debatata Musik Orak danak somba debatata Pujimah debatata Orak danak somba debatata Orak danak somba debatata Fot Anschlussong Sampai jumpa di atas Dari Masmur 27 ayat 1 Mari kita membacanya secara bersama-sama Demikian firman Tuhan Masmur 27 ayat 1 dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Demikian pembacaan firman Tuhan Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Siapa yang pernah merasakan ketakutan? Biasanya apa yang membuat adik-adik merasa takut? Ya jika di rumah ditinggal sendirian Jika pada malam hari lampu mati Jika mendapat nilai yang buruk atau yang celek Atau jika dimarahi Dan mungkin masih banyak lagi yang membuat kita merasa takut Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jika adik-adik merasakan ketakutan Kemana kemanakah adik-adik pergi? Apakah yang adik-adik lakukan ketika rasa ketakutan itu datang? Ayo siapa yang karena ketakutannya berlari ke kamar Dan mengunci pintu rumahnya atau pintu kamarnya? Atau siapa yang ketika ketakutan Dia berlari mengadu kepada abangnya Kepada kakaknya Kepada mamanya Atau kepada papanya Adik-adik yang baik Lewat firman Tuhan kita hari ini Kita mau belajar dari Daud Bagaimana dia mengalahkan ketakutannya Daud menuturkan Bahwa sekalipun banyak tentara berkema dan mengepung dirinya Ia tidak takut kepada mereka Walaupun banyak serdadu mendirikan tenda-tenda Yang mengelilinginya seperti pagar betis Ia tidak takut dan gentar Dan meskipun timbul pemberontakan Dan peperangan melawan dirinya Ia tidak gamang dan tidak gelisah Adik-adik yang terkasih Apa sih yang menjadi rahasia Daud Sehingga dia tidak merasa ketakutan Walaupun ada banyak ancaman diperhadapkan kepadanya Ada yang tahu Iya benar Karena ia percaya Bahwa Tuhan bersamanya Ia percaya bahwa Tuhan adalah perisai Kubu pertahanan dan kota benteng hidupnya Karena keyakinan itulah Daud melukiskan Tuhan sebagai terang dan keselamatannya Maka ia tidak akan pernah takut kepada siapapun Kecuali kepada Tuhan yang menjadi terang dan keselamatannya Ia juga menyatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya Karena itu pula ia tidak akan gemetar terhadap siapa saja Firman Tuhan kita hari ini Inilah pernyataan Daud akan keyakinannya terhadap kekuatan Tuhan yang sanggup menolongnya Daud dengan tegas katakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Adik-adik yang terkasih Tahu gak kalian Kalau ketakutan itu adalah senjata iblis Untuk membuat adik-adik tidak percaya akan penyertaan Tuhan Dan bahkan akhirnya membuat adik-adik jadi tidak percaya diri Dan tidak pernah jadi pemenang Iblis adalah musuh kita yang selalu ingin membuat kita takut Gak berani melakukan sesuatu Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang berani Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai Dan kalau adik-adik merasa takut Ayo kita berdoa minta pertolongan Tuhan Tuhan pasti menolong Nah adik-adik mulai hari ini Mari kita menjadi anak-anak yang pemberani Karena roh kudus yang ada di dalam kita Lebih besar dari roh atau penguasa di udara Atau apapun itu Kalau kita berani Tuhan Yesus akan pakai kita dengan luar biasa Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Siapa yang mau jadi pemimpin Siapa yang mau ingin jadi nomor satu Siapa yang mau jadi orang yang sukses Iya semua kita mau menjadi yang terdepan dan terbaik Jika adik-adik mempunyai impian Mau menjadi yang terbaik Adik-adik harus menghilangkan rasa ketakutan yang ada di hati adik-adik Bagaimana menghilangkan rasa ketakutan yang ada di hati kita ya Bagaimana ya adik-adik Iya Agar rasa ketakutan yang ada di hati kita Pergi dari hati kita Adik-adik harus rajin berdoa Rajin beribadah Rajin ke sekolah minggu Dan rajin membaca firman Tuhan Jika rasa ketakutan ada di hati Adik-adik Datanglah kepada Tuhan Tuhan pasti akan melindungi dan menjaga Ingatlah Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita dan dimanapun kita berada Rahasia yang membuat Daud menjadi orang yang pemberani Adalah Daud tahu persis bahwa Tuhan Allah yang menciptakan seluruh dunia ini menyertainya Dan hari ini Tuhan yang menyertai Daud itu juga menyertai kita semua Menyertai adik-adik semua Dia selalu ada bersama kita Dan ketika Tuhan sendiri yang menyertai kita Tidak ada alasan kita untuk takut Selamat hari Minggu adik-adik Tuhan memberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan Ajarilah kami Tuhan Agar kami boleh menjadi anak-anak yang setia Yang mengertiakan kebenaran firmanmu Kami tidak hanya sebatas pandai mendengar firmanmu Tetapi kami boleh melakukan kebenaran firmanmu dengan baik Di perjalanan kehidupan kami Tuhan Yesus berkatilah pertumbuhan dari anak-anak kami ini Jadikanlah mereka anak-anak yang membosum bersuka cita Di tengah-tengah keluarga mereka Terlebih itu di hadapan Tuhan Begitu juga Tuhan buat orang tua mereka Biarlah Tuhan senantiasa menambahkan berkat-berkat yang melimpa Buat setiap orang tua dari anak-anak kami ini Agar setiap orang tua mereka Mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup dari anak-anak mereka Sehingga anak-anak mereka boleh bersuka cita di dalam mencapai Masa depan mereka Bapak yang baik kami mau serahkan kehidupan kami ini Hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan Biarlah Tuhan yang senantiasa mengatur hidup kami Terima kasih Tuhan terpuji nama Tuhan Sekarang sampai selama-lamanya Amin Adik-adik yang baik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Karena itu jangan lupa setiap hari melakukan firman Tuhan Setuju adik-adik? Setuju Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Semoga keundang bangkit berdiri Lagu kita adalah hanya dekat Allah saja Musik Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripada nyala keselamatanku Hanya dia gunung batiku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan doya selama-lamanya Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Adik-adik yang baik Siapa yang ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini Ayo tunjuk tangan Pasti banyak sekali adik-adik yang berulang tahun Karena itu kami mengucapkan Selamat ulang tahun Buat semua adik-adik yang berulang tahun Dari hari Senin sampai hari Minggu Semoga panjang umur Sehat selalu Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Ibadah kita sudah selesai Kami mengucapkan terima kasih Buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini Sampai bertemu Minggu depan Selamat hari Minggu adik-adik Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu